Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan merangkan pemasangan HP L1 Watt pada kendaraan bermotor dimana tegangannya 12 volt dan yang ada lubang minus ini merupakan kaki negatif HP L oke saya beri keterangan sedikit mengenai teorinya HP L1 Watt cara pemasangan led HP L1 Watt di 12 volt DC bisa kalian pasang secara seri 3 buah dan dari beberapa literatur spesifikasi HP L1 Watt ini tegangannya antara 3,2 volt sampai 3,6 volt kadang tertulis sampai 5 volt khusus 5 volt kalau bisa jangan kalian coba karena beresiko putus sedangkan arusnya antara 200 miliampere sampai 360 miliampere karena speknya berbeda-beda akhirnya saya berpatokkan dengan cara menghitung besarnya daya dengan rumus P atau daya sama dengan tegangan kali arus jadi untuk ini perhitungan daya jangan lebih dari 1 Watt bila kalian ingin terang bisa kalian pasang secara seri dan paralel seperti ini lalu bila kalian ingin menggunakan satu buah led maka kalian membutuhkan sebuah pembatas arus atau resistor tapi rangkaian ini sangat tidak efisien selain itu mahal karena kita membutuhkan resistor dengan Watt yang besar akhirnya tidak efisien rangkaian ini dan dari pengalaman bila dipasang secara seri tiga buah hasilnya terang sekali tapi beresiko dan saya coba pasang seri empat buah tapi hasil sedikit redup ke semuanya ini hasilnya tidak menguaskan sampai akhirnya saya menggunakan step-down DC2DC bentuknya seperti ini bila kalian mencobanya hati-hati dalam pemasangan positif dan negatif ya jangan sampai terbalik resikonya langsung rusak Oh ya HP 1 Watt ini harganya 800 rupiah per buah sedangkan Headsink ya kira-kira 500 rupiah per buah dan DC converter ini harganya saya dapat 6500 per buah murah bukan Hai speknya tiga ampere tapi kontinunya hanya satu setengah sampai dua ampere oke ini untuk mengukur tegangan dan ini untuk mengukur arus kita lihat dahulu tegangan inputnya terbaca 13 volt saya turunkan dahulu sampai 12 volt dan tegangan outputnya ini sudah saya pasang di satu led HP ini saya coba satu HP dahulu dan arusnya masih 0 tegangannya terbaca 0,7 volt saya naikkan tegangannya saya putar ke kiri untuk menaikkan tegangannya mungkin karena barang murah hati-hati potensiometer ini sangat sensitif sekali harus perlahan dan dengan perasaan untuk merubahnya langsung 6 volt kalian lihat untung tidak rusak oke saya atur saja sampai 100 miliampere di tegangan 4 volt DC jatuhnya dengan hasil ini dayanya kira-kira 4 kali 0,1 sebesar 0,4 volt saya akan coba naikkan karena masih dibawah 1 volt setelah ini kita akan coba naikkan tegangan kita akan coba naikkan tegangan tidak terlalu silau Hai saya coba naikkan ya saya kira cukup segini saja dahulu ini dayanya kira-kira 4,35 volt dikal 0,138 kira-kira dayanya 0,6 watt kita lihat dahulu kehebatan DC2DC ini kalian lihat tegangan input terbaca 12,35 volt dan perhatikan besarnya arus dan kalian perhatikan besarnya arus karena akan saya naikkan tegangan inputnya sampai kira-kira 13,8 kalian lihat sudah 13 volt dan besarnya arus naik sedikit sekali saya naikkan lagi sampai 13,8 volt biasanya kendaraan bermotor maksimumnya di 13,8 volt ya dan arusnya hanya naik sekitar satu miliamper dan tegangan saya ukur terbaca 4,37 kira-kira naik 0,02 volt kecil sekali jadi converter ini bekerja dengan baik bila kalian tidak mempunyai meter kalian bisa patokan dari panas di HPL nya kalian kira-kira saja jangan sampai lebih dari 65 derajat celcius karena dari spesifikasinya biasanya suhu maksimum 85 derajat celcius kalian pegang saja bodi HPL nya untuk menentukan panasnya bila masih di bawah 65 derajat celcius tegangannya kalian bisa naikkan lagi secara perlahan ini menurut saya suhunya masih 40 derajat dan suhu pada converter kalian cek juga ini juga bagus tidak begitu panas oke sekarang kita coba 3 buah led HPL yang saya pasang secara seri oke sudah saya pasang saya naikkan tegangannya ingat perlahan-lahan dan dengan perasaan mengukur tegangannya untuk menaikkan tegangan putar ke kiri secara perlahan sudah 10 volt dan arusnya 51 mA saya tutup dahulu arusnya masih 50 mA saya naikkan tegangan sampai arusnya antara 100 mA sampai 150 mA ya menurut saya sudah cukup 127 mA sudah terang sekali dengan tegangan 11,4 volt kalian lihat cahayanya menurut saya ini terang sekali melihat langsung sangat silau dan suhunya masih di bawah 50 derajat perkiraan saya tentunya sekali lagi bila kalian tidak menggunakan meter kalian bisa cek suhunya saja pada HPL maupun pada converternya oke sekian keterangan dari saya mengenai ini bila kalian ingin bertanya kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati